Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan yang terakhir, lagu R5 yang berjudul Dark Side. R5 adalah sebuah band pop rock asal Amerika yang terbentuk di Los Angeles, California pada 2009 lalu. Pada 10 Maret lalu, band yang terdiri dari 5 orang ini merilis video klip lagu Dark Side yang ditulis pertama kali oleh mereka lewat inspirasi para personil band R5. Video klip tersebut disutradarai oleh para personil R5 dengan menggunakan GoPro yang menceritakan tentang tour Sometime Last Night di Amerika, Eropa, Selandia Baru, Australia, dan Brazil. Oke guys, itu tadi beberapa new release video klip dari Breakout. Hope you guys enjoy it. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, gue udah sampe sekarang buat Alvan Sheryl dulu. Dia lagi di mana? Loh? Boy, kamu di mana? Aku di depan Tugu 12 Mei. Kamu di kan, kamu jemput aku dong ke depan Tugu. Sampai jumpa, selamat tinggal. Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, kali ini Breakout akan membahas beberapa informasi mengenai penyanyi solo pria yang cukup terkenal. Yang pertama adalah penyanyi pria asal Inggris yang sebelumnya adalah mantan anggota One Direction, Zen Malik. Saya kembali memperkenalkan sebuah lagu untuk album Mind of Mind yang berjudul Be Foul. Lagu yang dirilis tanggal 17 Maret lalu ini merupakan lagu klasik pop sound yang terdengar sedikit berbeda dibandingkan dengan Pillow Talk, It's You, dan Like I Would. B4 ini nantinya akan berada di urutan keempat dalam tracklist albumnya. Berikutnya adalah penyanyi pria asal Kanada yang terkenal dengan lagu Baby, Justin Bieber. Justin memang sangat berambisi untuk melebarkan sayap di dunia musik EDM. Bieber yang sebelumnya berkolaborasi dengan Skrillex dan Diplo, kini ia menggandeng Martin Garrick untuk berkolaborasi dalam proyek terbarunya. Garrick yang meluncurkan label musik terbarunya, STMPD, RCRDS pun mengkonfirmasi kebenaran tentang kolaborasi antara Bieber dan Garrick tersebut. That's all the information guys, semoga kalian mendapat informasi baru tentang Zen Malik dan Justin Bieber. And now, back to Boy and Cheryl di Universitas Trisakti. Terima kasih. Katanya di sini ada perpaduan suara yang tadi lo bilang, kan? Yang seru banget. Itu salah satu KM juga. Mereka udah bakal skeptik. Ada lagi paduan suaranya itu PSMT. Ada, di mana? Ini kayak mereka, di. Halo. Tadi ada, Pak. Ini perpaduan suara. Iya, jadi tadi kita dibilangin adanya namanya Jio, leader perpaduan suara lah. Ngetes suaranya bagus. Tidak, Tidak. Kenapa? Sebenarnya gue gak asal dulu. Apa? Mereka tuh udah punya prestasi. Oh, gitu. Di Thailand waktu itu kan. Kenapa di Thailand? Kenapa? Ceritain mana? Jio nih. Jio, sini, Jio, sini dong. Oh, iya. Jio. Indonesia, Thailand, Filipina, kita dapet gold, silver. Semuanya dapet. Yeay. Keren banget. Lu kerencana mau isip lagi gak kompetisi mungkin? Tahun ini. Tahun ini, ya? Di BCC itu di Bali. Bahkan tanggal 28, 29, di Bali pokoknya nanti. Hey, good lord. Martin nih? Julie. Berarti kalau mereka sampai menang medali-medali gitu, obvious suaranya bagus. Kita tes, ya? Kita ngajib bareng, mau gak? Let's go. Ada yang bawa gitar, gak? Aku ambil gitar aku dulu. Yeay. Here you go. Cover lagu apa? Cover lagu apa? What should we cover? Cover apa? This is the biggest boy. You are my fire. Oh, I desire believe when I say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never want to be safe. I want it that way. One more time! Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never want to be safe. I want it that way. I want it that way. Cause I want it that way. Hey guys, itu tadi lagunya Backstreet Boys. Kalian udah pernah denger Coldplay yang baru belum? Ya, I, oh, I, oh, I, feeling drunk and high, so high, so high. Ada yang tau judulnya gak? Eh, mau dong, kalian, kalian, kalian nyanyiin lagu itu dong cover gitu kalian harmonize segala. Aku pengen denger. Bukan sekarang maksudnya untuk nanti. Ditunggu nanti covernya di Youtube. Oke. Karena itu lagu tuh lagi enak banget ya. Kalo ngomong-ngomong soal lagu him for the weekend tuh emang lagu Coldplay yang paling asik banget. Dan ini lagi booming banget dimana-mana. Mereka shooting video clipnya di India. Di India waktu itu. Ada Beyonce-nya cuman Beyonce gak ke India. Iya, Beyonce-nya cuman kayak screen screen dong gitu guys. Di TV. Di TV doang. Tapi ada actress India disitu Sonam Kapoor. Ya, very nice, very nice. Dia lagi lari di ujungnya klip. Jadi buat kalian ada fans sama Bollywood. I'll show you the clip. Ini dia Coldplay. You guys can see Sonam Kapoor di akhir-akhir lagunya. This is him for the weekend. Check it out. Hei, oke. Bill, tipe yang pengen tau nih tempat hangout di Trisakti tuh yang gimana sih? Di sini biasanya tempat anak-anak sering buat nonton. Ini daerah ini nih. Daerah sini. Ini karena bisa bernakan. Ini lo temen apa? Garden gitu. Oh ini garden-nya? Ini PG-nya, playground-nya gitu lah. Oh gitu. Adem ya. Ini temen-temen gue semua nih di sini nih? Iya, temen-temen gue semua. Di sini biasanya orang ngumpul bareng-bareng ngobrol-ngobrol. Oh gitu. Ada yang ada yang pada makan. Halo semuanya. Hai. Liling-liling ngeliat Trisakti pengen tau aja tempat kalian kalo nongkrong dimana. Jadi kalo kalian sambil nyantai gue kasih informasi musik oke gak? Iya. Jadi kalo nih, misalkan kalian udah selesai belajar nanti ada juga nih event-event kalo kalian mau datengin. Ada banyak acara-acara yang dari lokal, artis-artis lokal. Ada juga yang dari luar. Gue kasihin lu update-nya aja ya. Ini dia, what's new? Check it out. Here's some information about next event. Pengen tau apa saja informasi konser terupdate? Check this. Yang pertama adalah konser launching album soundtrack AADC 2. Kini ada apa dengan Cinta 2 siap untuk merebut kembali perhatian masyarakat dunia perfilman Tanah Air. Film ini pun akan siap dirilis pada 28 April 2016 mendatang. Tapi sebelum tanggal yang dinantikan itu tiba, ada sebuah konser peluncuran album soundtrack AADC 2 bersama Melly Guslow dan Anto Hood pada 31 Maret 2016. Pada album tersebut, akan ada lagu-lagu lawas yang menjadi soundtrack AADC pertama dan soundtrack AADC 2. Yang kedua adalah konser Girls' Generation for Tour Pantasia 2016 Jakarta. Setelah konser boy band EXO pada tanggal 27 Februari lalu, kini giliran para songwon Indonesia yang bakal dimanjakan dengan penampilan girl band idola mereka SNSD. Lewat akun Twitter resmi Maxima Pro, selaku promotor menyatakan bahwa SNSD akan tampil dalam konser bertajuk Girls' Generation for Tour Pantasia di Indonesia Convention Center atau ICE BSD City Tangerang pada 16 April mendatang. Dan terakhir nih, bagi kalian pencipta musik romantis Glenn Fredly dan Isyana Saraswati, jangan sampai terlewat dengan salah satu konser yang bertajuk In Love with Glenn Fredly dan Isyana Saraswati di kota Bogor. Acara musik ini nantinya akan berlangsung pada tanggal 30 April 2016 dan bertempat di Puri Begawan, Bogor. Itulah tadi beberapa info next event breakout, hope you guys got some new information. And now, back to boy and Cheryl. So that was it guys, kalo misalkan mau nonton Isyana dan Glenn, mereka akan konser bentar lagi. Bulan ini ya? Yes, tanggal 30. Tanggal 30. Tanggal 30. Dan juga SNSD tuh, deket. Hey, soundtracknya Ada Apa Dengan Cinta juga tadi kita kasih lihat kan. Itu launching juga, filmnya nanti keluar. Yes? Udah siap loh nonton A, A, B, C? Nikutin gak? Nikutin, ikutin. Nikutin gak? Kayak anak-anak kesini kayak abis selesai belajar gitu. Capek gitu. Capek. Capek. Sorry ya diganggu ya. Itu sekedar info aja tentang dunia entertainment buat kalian. Yes. Yes. Ya dari tadi kita udah main sports, terus ngeliat juga banyak orang yang kalo misalkan sports dengerin musiknya tuh yang kayak gimana gitu ya. Yang kayak upbeat-upbeat gitu ya. Pokoknya biar semangat. Tapi Bill, tadi gue penasaran banget sama minya si Mbak ini nih. Itu ada banget. Enak banget kayaknya. Boleh ya nanti gue coba ya. Tapi sebenernya terimakasih banget lo udah nemenin kita. Thank you so much ya. Thank you so much Nabil. Kapan-kapan kita kolaborasi lagi? Ya. Kayak keren banget. Kapan-kapan gue main kesini temenin lagi ya. Oke pasti. Lu mau video clip apa? Terus melalui lah. Just Glein. Mau Just Glein? Boleh. Boleh. Let's go for Just Glein. Check it out. Thank you. Hey, kita udah keliling-keliling hari ini ya. Ya, we had so much fun. Kita tadi udah ngeliat UKM olahraga, dance, paduan suaranya keren banget. Paduan suaranya seru banget. Pokoknya Tri Sakti nih kampus yang pokoknya kita harus balik lagi untuk ngomongin musik ya Sarah. Ya, seru banget soalnya mereka juga pengetahuannya luas banget guys. Ya, seru. Tadi aku waktu kamu gak ada ya, aku bagi-bagi merchandise. Mereka pintar-pintar loh. Seru banget. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Barangan kita berdua ya Sarah. Boi Will. Sheryl Sheenafia here. Sheryl Sheenafia you. Boi William. Sheryl Sheenafia. He's my Instagram. Boi William tujuh plus is my Instagram. Breakout Net. Itu Twitter ya kita. Breakout Net official. It's our Instagram. Mhmm. Keren kita harus cabut. Where do you wanna go? Let's just go. Let's go. Alright. Bye. 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 Here we go. Terima kasih telah menonton!